Halo guys, halo semua para penonton kanal Rina Dimunir Jumpa kembali kita hari ini dalam bincang-bincang dengan alumni informatika ITB Nah, tamu kita hari ini adalah seorang alumni informatika ITB angkatan 2012 Yang bernama Daniel Heri Kurniawan Yang sekarang menempuh pendidikan PhD atau S3 di kampus The University of Chicago, Amerika Serikat Halo Daniel, apa kabar di Chicago? Alhamdulillah sehat Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nah, bagaimana kondisi Chicago dan Amerika pada umumnya sekarang ini terkait dengan kondisi COVID? Sekarang COVID-nya itu lagi tinggi untuk yang tidak divaksinasi Pak Jadi untuk yang divaksinasi aman sih kita Ini nanti sore kita juga mau ada kumpul-kumpul itu sekitar 30-an anak Jadi insya Allah, nggak apa-apa Oh ya, kalau sekarang bagaimana? Apakah masih WFH atau sudah boleh ke kampus? Atau bagaimana kombinasi seperti itu? Sekarang, kan ini kan masih libur nih Mulainya itu dua minggu lagi baru ke kampus Itu kita insya Allah rencananya itu bakal di kampus Jadi semuanya kembali normal Kalau sebelum ini masih di rumah ya? Iya, masih di rumah full Kalau kondisi waktu COVID outbreak di Amerika, Chicago ini termasuk tinggi nggak? Kita biasanya masuk nomor 4, nomor 5 gitu Pak Di Illinois itu kan kayak provinsinya gitu Itu masuk nomor 5 paling tinggi Oke, para penonton semua Sebelum kita melanjutkan bincang-bincang kita Dengan Daniar Saya akan menampilkan profil Daniar Kuniawan Dengan menampilkan slideshow PPT berikut ini Nah, sudah kelihatan ya Daniar Sudah terlihat di sana? Iya, kelihatan Baik, jadi tamu kita bernama Daniar Heri Kurniawan Daniar Heri Kurniawan Nah, sekarang sedang berada di kota Chicago Sedang menempuh pendidikan PhD di The University of Chicago, Amerika Serikat Nah, sebelum kuliah di ITB Daniar ini adalah alumni SMA Negeri 1 Trenggalek, Jawa Timur Jadi ini adalah kampus SMA 1 Trenggalek Dan Daniar ini lulus tahun 2012 Betul Daniar ya? Dari SMA Nah, ini salah satu foto lagi di sekolah SMA Negeri 1 Trenggalek, Jawa Timur Biasanya kalau di daerah SMA-nya itu yang terkenal ya Biasanya umumnya cuma satu gitu ya Kalau di Trenggalek mungkin juga seperti itu Nah, ini foto Daniar ketika masih SMA Nah, kemudian Taman SMA Daniar Heri Kurniawan Itu diterima di ITB Jalur Undangan ya Jadi pada saat itu namanya Kalau sekarang namanya SNPTN ya Kalau dulu namanya apa ya Mungkin saya juga sudah lupa ya Nah, di kampus ITB di fakultas ya Yaitu Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB Kemudian tahun ke-2 di Teknik Informatika ITB Selama 5 tahun ya 2012 sampai 2017 Nah, kenapa 5 tahun ya Mungkin nanti ada ceritanya ya Karena Daniar ini Ikut berbagai internship di luar negeri ya Sehingga mungkin studinya menjadi molor Nah, ini adalah foto Daniar di kampus Dengan teman-teman Alumni dengan teman-teman Informatika Baik satu angkatan Maupun juga dengan adik kelas ya Ini di Laptek 5 ya Daniar ya Ya Pak Tahun berapa ini Daniar? Pernah memenangkan lomba kompetisi Yang diadakan oleh IBM ya Yaitu kompetisi perencanaan bisnis Ini tahun berapa ini? 2015 Pak Apa itu? Kompetisi bagaimana itu? Jadi, bisnis case Pak Kita ngedesain sebuah solusi bisnis Terus dipresentasikan Tentang nanti keuntungannya gimana Terus prospek kedepannya itu gimana Jadi, kalau misalkan kita teruskan Ini tuh jadi startup sebenarnya dulunya Pak Ini dengan teman-teman Tidak hanya dari Informatika ya Tapi dari berbagai SBM Oh, dari SBM Ini juara satu ya Dapat hadiah 75 juta Kemudian Oh ya Ini di Yesan Samsiduha Ini sebagai apa nih? Ini Saya dapat biasiswa Ini biasiswa hidup gitu Perbulan Dapat berapa ya? 500an ribu gitu Terus ini saya juga aktif volunteer disini Samsiduha itu tentang ini Pak Autoimmune sama low vision Jadi, saya senang main kesana itu Ini senang bantuin teman-teman yang di yayasan Terus ngobrol-ngobrol Sharing-sharing gitu Ya Oke Nah, ini pasti Setelah sholat id ya Dengan teman-teman Mana ini Semuanya Di Terenggalak ini Oh Ini dari Terenggalak Teman-teman masuk ITB Yang berasal dari Terenggalak ya Habis sholat id Ya, ke waktu itu Tidak pulang kampung ya Jadi sholat di kampus Nah, ini sebagai Apa ini? Ini kita Supporter aja Jadi Oh ya Ini kompetisi Imagine Cup ya Yang diadakan oleh Microsoft Jadi ini Sebagai supporter ya Bukan sebagai finalis ya Belum Oke Nah Demikian Profil singkat Tentang Daniar Jadi Daniar Selama kuliah di ITB Daniar ini Mengikuti Banyak sekali kegiatan-kegiatan ya Jadi kalau saya baca Di CV-nya Juga pernah mengikuti Seperti Isaac Itu apa itu? Isaac itu Lembaga Dari mahasiswa Untuk mahasiswa Dan itu ada Lebih Ada di Seluruh dunia Pak Lebih dari 10 ribu kampus Kalau gak salah Jadi Itu dikelola oleh mahasiswa Jadi Ketika saya pengen ke Thailand Misalkan Mahasiswa di Thailand Mereka bikin program Kayak Programnya itu Bakti sosial gitu Gitu Pak Misalkan Terus Saya tinggal Daftar Ngubungin pihak sana Terus mereka Ntar bantuin Bantuin kesana Terus Di Selama kuliah itu Saya ngikutin Dua kegiatan Yang Isaac di Thailand Itu lebih ke Bakti sosial gitu Sama Isaac di Tokyo Nah mereka Punya kerjasama Dengan Dengan Kampani Jadi Saya bisa Internship juga Ke Kampani itu Jadi Danier juga Pernah ke Thailand Waktu itu Pernah Pak Itu selama Dua setengah bulan Dan selama kuliah Di Informatika ITB Danier juga Kalau saya baca Di CV-nya Di sini ya Danier mengikuti Berbagai Internship Di luar negeri ya Nah mari kita lihat ya Saya tayangkan kembali Program internship Yang diikuti oleh Danier Di Berbagai negara Jadi Ketika kuliah Sudah melalang buana Ke Berbagai Negara Nah Internshipnya Di sini Ya kalau Yang pertama Tentu jelas Di Jakarta ya Jadi ini adalah Sebagai software engineer Di Perusahaan GDP Venture di Jakarta Nah tetapi Pada tahun 2015 Ini menjadi software engineer Internship Di perusahaan Multibox Ya di Tokyo Jepang Nah disini Melakukan apa Danier ini Itu kita bikin Simpelnya itu SAP Kayak Apa ya SAP itu Pak SAP Itu yang Untuk Ini loh Pak Kepegawaian Gitu lah Software Kepegawaian Tapi Yang lebih Simple Yang lebih murah Daripada Software Bikinannya Oracle Berapa lama Disini Itu Sekitar Dua setengah Bulan Jadi Terpaksa Ini ya Tidak kuliah Selama dua setengah Bulan itu Ya jadi Kebanyakan itu Ini itu Pas Liburan musim panas Gitu Jadi selesai Liburan dari kampus Setelah mulai Liburan dari kampus Saya ngambil Internship ini Tapi juga Waktu itu Kalau gak salah Saya ngambil cuti Jadi karena Internship ini Makanya Kuliahnya menjadi Lebih lama ya Dari 4 tahun Jadi 5 tahun Kemudian tahun 2016 Ini juga Internship Di Jais ya Di Japan Advanced Institute Of Science and Technology Ini Kampus Teknologi Atau mungkin ITB-nya Jepang ya Nah disini Ini Sebagai apa Disini Sebagai riset Student ya Apa yang dilakukan Disana Saya Bikin Ini pak Sebuah platform Untuk E-learning Untuk Electronic Learning Gitu lah Mirip Coursera Mirip Apa yang lainnya Gitu lah pak Mirip Coursera Dan lain-lain itu Terus Saya Idenya itu Waktu itu Kita Menggabungkan Sosial Media Dengan Coursera Ibaratnya seperti itu Berapa lama Disini Disitu dulu 2,5 bulan juga Rata-rata pak Kalau gak salah Pada mesin dingin ya Iya Pada mesin dingin Nanti kita lihat Foto-fotonya Nanti saya sudah ini Kemudian tahun 2016 Juga Menjadi Visiting Student Di Toihashi University Ini Disini Apa yang dilakukan Disini Ini Lebih ke Tour Lab aja Jadi Kemarin itu Cuma Satu minggu Kalau yang ini Kalau gak salah ingat Terus kita Ngeliat di Toihashi Lab-labnya Seperti apa sih Terus Saya juga Diminta Presentasi Tentang Pengalaman saya Jadi Dulu kan Saya kepikirannya Mau S2 Di Jepang Makanya Saya tertarik Untuk Ke Universitas-universitas Sini pak Lalu Tahun 2017 Ini Sebagai Research Student Di SHERP Di Swiss Nah Disini Apa yang dilakukan SHERP itu adalah Lembaga Research Eropa Tentang Nuklir Tapi Tidak hanya Nuklir Tapi juga Tentang Fisika Partikel Nah Apa yang dilakukan Disini Saya Disuruh Mengeksplore Sebuah teknologi Jadi saat itu kan Microsoft lagi Bikin ini Microsoft HoloLens Kita dapat Akses langsung Dari Microsoftnya Itu Produknya belum Rilis pak Jadi kita dikasih Nih Devicenya Terus Si CERN kan Ada kerjasama Dengan UN United Nation Si mentor saya Itu bilang Dan kamu bisa Nggak ngambil Satu case Dari UN Apa nih Yang kira-kira Bisa dipresentasikan Pakai Arti Apa namanya Augmented reality Microsoft ini Terus akhirnya Waktu itu Saya ambillah Satu case Ada tanah longsor Jadi Seandainya Dibutuhkan Presentasi Yang benar-benar Bagus gitu Kita bisa bikin Animasi tanah longsor Sesuai Topografi Di Di Daerahnya Saat itu Kebetulan Namanya itu Abarak Itu Lokasinya dulu Kalau misalnya Di Middle East sana Jadi Yang saya kerjakan Saya Benar-benar Men Simulasikan Ini ya Hasil Akhirnya itu Seperti apa sih Saya bikin Peta Topografinya Terus nanti ada Landslidenya Ada tanah longsor Saat itu Bencananya Jadi Orang itu Kalau ngedengerin Lebih Lebih Paham situasinya Gitu Pak Kayak Kita itu Di sekeliling kita Benar-benar Ini Ada Kejadiannya Ketika Pakai Microsoft Ya Nah ini Vision itu Ya Ini Danial disini Ini Bagaimana bisa Terpilih Internship Disini Seleksinya Seperti apa Seleksinya Seleksinya itu Kita Submit Aplikasi Di Websitenya Terus Kita Pilih Programnya Misalkan Open Lab Atau Mau Summer Student Ada Banyak Pilihan Program Internshipnya Tapi Rata-rata Itu Summer Student Yang Yang bisa Diterima Karena Indonesia Bukan Negara bagian Konsorsium CERN Tapi Kebetulan Saat itu Saya Ikutnya Yang Open Lab Open Lab Itu Benar-benar Gratis Kita Dikasih Uang Pokoknya Tinggal Berangkat Ini Mahasiswa Dari Berbagai Negara Di Dunia Dari Indonesia Ada Berapa Orang Yang Ikut Open Lab Ini Cuma Saya Kebetulan Jadi Totalnya Itu Sekitar 30-an Mahasiswa Kalau Ada Yang Tertarik Itu Biasanya Mereka Daftarnya Di Summer Student Summer Summer Internship Student Itu Satu tahun Ada 600 Yang diterima Oh Ya Banyak Kesempatannya Berapa lama Di sini Di Jenewa Ini Dua setelah Bulan Juga Wah Lama Ya Dan Itu Pada Saat kuliah Di TB Ini Ini Masih Ini Jadi Jadi Selain itu Kan Dia Punya Ini 25 Kilo Kalau Nggak Salah Ada Terowongan Kayak Gini Di bawah Kota Jenewa Di Dalam Ininya Di Dalam Tabungnya Itu Sebenarnya Elektron Atau Neutron Atau Proton 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 Yang Dia Dikencengin Sampai Mendekati Kecepatan Cahaya Terus Ditabragin Itu Gunanya Apa Untuk Cari Apakah Ada Partikel Yang Lebih Kecil Daripada Proton Itu Untuk Mempelajari Partikel Fisik Padahal Daniar Latar belakangnya Bukan Masiswa Fisika Atau Teknik Fisika Tapi Dari Informatika Apa Hubungannya Nah Mereka 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 Punya Challenge Sendiri Jadi Ketika Partikel Itu Tuburkan Itu Sekali Tuburkan Dalam Waktu Split Second Mungkin Dalam Millisecond Itu Data Yang Diproduce Yang Dihasilkan Itu Bisa Bertera Tera Karena Ada Banyak Sensor Untuk Memelihat Atau Nge-recap Semua Kejadian Yang terjadi Saat itu Itu Datanya Gede Dan Lalu Daniar Membuat Apa Membuat Sebuah Aplikasi Software Atau Apa Pengennya Dulu Itu Best Case Saya Pengen Ngebantu Masalah Ini Nyimpennya Yang Data Bertera Tera Itu Gimana Tapi Ternyata Disuruhnya Yang Augmented Reality Membuat Augmented Reality Iya Oke Nah Ini Ini Masih Di Eropa Jadi Jalan-Jalan Berangkali Ini Ini Di Di Milan Jadi Kesempatan Jalan-Jalan Ke Eropa Kemudian Internship Di Jais Ini Kampus Jepang Advanced Institute Science and Technology Ini 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 Sudah Mau Mendekati Musim Gugur Kampus Ini Teman-teman Internship Di Jepang Ini Teman-teman AISAC Jadi AISAC Yang Tadi Saya Bilang Ini Mereka Yang Ngurus Yang Di Jepang Itu Dan Tidak Lupa Maka Jaket Hami F Dimana Mana Ini Jaket Hami F Yang Metalik Nah Ini Di Kampus Jais Ini Pak Wadul Anwar Ketika Masih di Jais Ini Masih Masih PhD Di Jais Itu Sekarang Jadi Profesor Semua Sepertinya Pak Nah Ini Presentasi Hasil Ininya Riset Di Jais Yang Tadi Saya Ceritakan Itu E-learning Platform Jadi Gabungin Sosial Media Sama E-learning Biar Orang Lebih Engage Buat Belajar Online Itu Sensei Saya Berapa Lama Tadi Di Sini Dua Setengah Bulanan Pada Musim Salju Lagi Dingin Sekali Saya Pernah Kampus Jais Itu Memang Kalau Musim Salju Tebal Sekali Salju Turun Di Sana Ini Masih Di Kampus Jais Ini Licir Saya Baru Tahu Ini Di Toyahashi Iya Di Masjid Toyahashi Ini Di Kampus Toyahashi Atau Di Kota Toyahashi Ini Kayak Jalan Sekitar 15 Menit Di Luar Kampus Tidak Sulit Dan Ini Di Di Depan Kampus Toyahashi Oh Iya Ini Dengan Teman-teman Dari Berbagai Negara Juga Ini Iya Nah Ini Pasti Dengan Orang-orang Jepang Iya Masih Soma Ini Tokyo University Semua University Tokyo Ini Yang Teman-teman Isaac Oh Iya Nah Daniar Menarik Daniar Memang Selama Masih Ketika Di ITB Memang Punya Target Untuk Mengikuti Berbagai Intenship Karena Banyak Sekali Program Magang Yang Diikuti Iya Jadi Saya Itu Dengerin Perkataan Senior Dibilangnya Gini Dan Kalau Kamu Emang Pengen Kamu Daftar Banyak Jadi Saya Daftar Mungkin 50 Program Lebih Tapi Yang Diterima Cuma 4 Cuma 5 Jadi Cuma Mungkin 5 Persennya Tapi Itu Sudah Mana Jepang Swiss Thailand Itu Seleksi Dapat Informasi Internship Itu Dari Mana Dari Kampus Atau Dari Luar Nah Saya Benar Random Banget Pak Nyari Googling Aja Internship In Japan Internship In Thailand Saya Di Eropa Itu Pernah Nyoba Banyak Banget Yang Gagal Kayak Di Belgium Mereka Kan Kalau Ngeliat Di website Universitas Manapun Random Biasanya Ada Internship Disitu Saya Apply Gagal Tapi Memang Memang Ini Kesempatan Internship Itu Kesempatan Yang Langka Dan Pengalaman Yang Berharga Apalagi Kan Bisa Sampai Keluar Negeri Dan Dibiayi Lagi Semuanya Dan Kita Tidak Menggunakan Biaya Sepesar Pun Nah Jadi Karena Internship Ini Mengikuti Berbagai Internship Ini Makanya Studi Diner Ini Yang Harus Empat Tahun Kemudian Menjadi Lima Tahun Menyesal Nggak Agak Telat Satu Tahun Saya Kebetulan Sangat Bangga Karena Kenapa Beda Setahun Itu Hampir Nggak Ada Bedanya Kalau Lulus Terus Langsung Kerja Memang Apa Lebih Seru Kalau Kita Bisa Main Kemana Dulu Ke Jepang Ke Eropa Daripada Langsung Stay Di Jakarta Misalkan Atau Di Bandung Setelah Lulus Dari ITB Daniel Sempat Bekerja Enggak Pak Jadi Saya Sibuk Di Reset Kan Di GIK Namanya GIK Lab Itu Reset Sama Profesor Di Amerika Jadi Jadi Yaudah Ketika Lulus Tetap Ngerjain Reset Apa Reset Tentang Apa Distributed System Gimana Kita Meningkatkan Performa Dari Database System Jadi Dengan Reset Dengan Profesor Itulah Makanya Daniar Ini Melanjutkan Studi Ke Amerika Di Tempat Yang Sama Di Chicago Profesor Apa Namanya Disini Profesor Haryadi Orang Indonesia Yang Di Chicago University Jadi Para Penonton Setelah Tamat Dari ITB Daniar Ini Ikut Reset Dengan Profesor Di Chicago University Kemudian Mendapat Kesempatan Untuk Melanjutkan Studi Di Z University Of Chicago Mari Kita Lihat Slide Berikut Yang Menampilkan Kampus Chicago University Tempat Daniar Mengambil Program Studi S2 Dan Sekarang Melanjutkan S3 Nah Jadi University Of Chicago Ini Ini adalah Salah satu Kampus Ternama Di Amerika Serikat Nah Ini Adalah Kota Chicago Ini Saya cari Dapat Dari Internet Ini Kotanya Terletak Di Pinggir Pantai Di Pinggir Laut Danau Oh Ini Danau Danau Apa Ini Michigan Kalau Tidak Bukan Kotanya Tidak Terletak Di Tepi Pantai Ya Di Danau Nah Ini Adalah Kampus Z University Of Chicago Nah Ini Adalah Kampus Dari Atas Jadi Terlihat Sangat Cantik Kampus Banyak Bangunan Bangunan Tua Ini Daniel Tau Enggak Universitas Chicago Ini Berdiri Tahun Berapa Kalau Tidak Salah 18 0 Aduh Saya Tidak Yakin Abad 19 Abad 19 19 Ya Itulah Ini Kampusnya Sangat Luas Sangat Luas Sekali Kampusnya Ini Bangunan Bangunan Lama Dan Dari Jauh Kelihatan Kota Chicago Dan Ini Danau Tadi Ya Cantik Kalau Di Amerika Kampus Chicago Ini Termasuk Ranking Berapa Kalau Kalau Yishikago Itu Yang Bagusnya Banget Itu Matematikanya Dia Masuk Top Three Masuk Nomor Tiga Kalau Di Amerika Terus Kalau Untuk Computer Science Di Bidang Saya Yang Sistem Itu Masuknya Kalau Di Bidang Sistem Itu Masuk Nomor 11 Kalau 10 Sekarang Ya Kalau Di Level Di Level Dia Di Level Dunia Waduh World Plus University Saya Kurang Ikuti Ini Kalau Di Amerika Termasuk Kampus Yang Ternama Juga Ya Nah Ini Adalah Aula Aula Untuk Belajar Ini Bagian Dari Perpustakaan Atau Apa Ini 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 Yang Aula Belajarnya Ruangan Ini Mirip Kalau Dulu Kalau Di TBI Itu Aula Barat Dulu Zaman Saya Mahsiswa Ini Tempat Mahsiswa Belajar Di Sini Ada Meja-meja Seperti Ini Oke Ini Adalah Bagian Dari Kampus University Of Chicago Nah Inilah Mahsiswanya Di Mahsiswa Di University Of Chicago Nah Ini Adalah School Of Computer Science Tempat Daniar Mengambil Master Master In Computer Science Nah Daniar Bisa Cerita Enggak Waktu S2 Itu Ini Fokusnya Komputer Sain itu Tesisnya Tentang Apa Jadi Ini Untuk Lebih jelasnya Pak Jadi Saya Masuknya Itu Di program S3 Dari awal PhD Nah Jadi Enggak Ada Istilahnya Ambil Master Dulan Itu Enggak Tapi Selama PhD Itu Ada Dua Tahun Pertama Oh Ya Sekarang Terputus Tenggit Jadi Saya Ngambilnya Programnya Itu PhD Dari Awal Jadi Tidak S2 Ya Tapi Tapi Dua Tahun Pertama Itu Kita Harus Nulis Tesis Tesis Saja Kita Enggak Ada Istilahnya Itu Jalur Master Enggak Jadi Dua Tahun Pertama Kita Nulis Tesis Baru Tiga Tahun Sisanya Nanti Kita Nulis Disertasi Tapi Ketika Mendaftar Ketika Mendaftar Di Cikego University Itu Langsung Program PhD Ya Tapi Harus Dua Tahun Menulis Tesis Untuk S2 Apa Tesis Tesisnya Danier Waktu itu Tesisnya Tentang Mid Memory Ini Tentang JVM Kita Mengoptimasi Gimana Garbage Collection Itu Enggak Terlalu Berimpak Buruk Untuk Performasi Database System Kita Fokusnya Di Cassandra Terus Itulah Kalau Detail Mungkin Kurang Releven Nanti Sama Teman Teman Intinya Kita Ngutak Ngatik Bagian JVM Dalam Kemudian Setelah Selesai Dua Tahun Master Of Science Lanjut PhD S3 Jadi Di Amerika Tidak Ada S2 Kalau Di Sini Langsung Ketika Mendaftar S3 Dan Dua Tahun Itu Harus Menelesaikan Tesis Mendapatkan Gelar Master Master Of Science Ini Dimana Ini Ini Di Depan Perpustakaannya Pak Perpustakaannya Nah Ini Dengan Teman-teman Indonesia Di Cikego Di Cikego Nah Daniar Tadi Daniar Kan Ini Cerita Bahwa Daniar Ini Sebelum Ke Cikego University Itu Itu Menghasilkan Riset Dengan Profesor Haryadi Di Cikego University Namanya GIK Yang Riset GIK Nah Bisa Cerita Bagaimana Daniar Ini Bisa Punya Kesempatan Melanjutkan Studi PhD Di Cikego University Jadi Awalnya Itu Dari Milis Kampus Itu Ada Email Eh Ini Ada Kesempatan Riset Sama Profesor Di Yushikago Terus Akhirnya Saya Daftar Aja Jadi Program Ini Terbuka Buat Semua Mahasiswa Di Indonesia Gak Cuma Di ITB Nah Tujuannya Program Itu Kita Mempersiapkan Mempersiapkan Bahan Untuk Daftar PhD Jadi Ketika Daftar Ke Amerika Itu Ada Dua Pak Tujuannya Kita Bisa Memilih Master Program Terus Yang Kedua Kita Bisa Memilih PhD Program Kalau Master Program Ini Dua Tahun Pasti Lulus Selesai Kalau PhD Program Ini Yang Saya Tempuh Ini Di Dalamnya Ada Master Tapi Tapi Harus Selesai Lima Tahun Lima Tahun Lima Tahun Itu Dengan S2 Iya Dengan Tesis Tadi Itu Pak Jadi Dua Tahun Master Kemudian Tiga Tahun Untuk Melanjutkan Sampai PhD Untuk Klarifikasi Jadi Sebelumnya Sebelum Saya Ke UChicago Itu Sebenarnya Saya BPS Mau Milih Ke Kampus Manapun Waktu Itu Saya Diwajibkan Daftar Ke 10 Kampus Daftarnya Langsung Ke Website Kampus Kampus Itu Terus Alhamdulillah Diterima Di Empat Kampus Ada Georgia Tech Yang Top 5 Terus UIUC Itu Masuk Top Top One Sekarang UIUC Terus Saya Diterima Di UChicago Ada Di Universitas Lain Juga Nah Setelah Memperhitungkan Itu Akhirnya Saya Masuk Ke UChicago Dan Di Semua Kampus Ini Ketika Mereka Menerima Saya Itu Semuanya Itu Ngasih Istilahnya Biasiswa Tapi Bukan Biasiswa Istilahnya Stipen Itu Tadi Pak Stipen Itu Kayak Biaya Hidup Kalau Di Amerika Misalkan Random Nanya Ke Di Universitas Manapun Nanya Ke Anak S3 Ini Menurut Saya Kalau Gak Salah 90% Mereka Pasti Ngomongnya Mereka Pakai Uang Stipen Bukan Pakai Biasiswa Fulbright Atau Biasiswa LPDB Jadi Kalau Teman-teman Di Indo Pengen S3 Terus Bingung Masalah Biasiswa Silahkan Aja Daftar Yang Jalur Stipen Itu Tadi Ketika Di Pendaftaran Kan Ada Pertanyaan Tuh Kamu Punya Source Of Fun Atau Enggak Kamu Punya Sumber Dana Atau Enggak Jawab Aja Tidak Jadi Nanti By Default Pasti Dikasihnya Stipen Nah Lalu Dengan Biaya Apa Stipen Stipen Itu Apa Yang Harus Dilakukan Oleh Mahasiswa PhD Sama 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 Selayaknya Mahasiswa PhD Biasa Kita Riset Sama Profesor Terus Kadang Teaching Assistant Kadang Kita Ngebantuin Teaching Kadang Enggak Jadi Digaji Melakukan Penelitian Dari Situlah Untuk Biaya Hidup Di Amerika Sementara Studinya Sendiri Tidak Bayar Lagi Tidak Bayar Nah Tadi Itu kan Namanya Profesor Itu Profesor Haryadi S. Gunami Itu Orang Indonesia Iya Tapi Beliau S1 S Sampai S3 Di Sini Di US Dan Jadi Profesor Di Chicago University Itu Nah Dan Kalau Misalnya Orang Ingin Melanjutkan PhD Ke Amerika Saran-saran Umumnya Apa Kalau Yang Jalur Tanpa Biasiswa Tadi Itu Memang Cenderung Lebih susah Daripada Kita Bawa Biasiswa Sendiri Nah Biar Bisa Diterima Itu Kita Harus Punya Pengalaman Riset Yang Cukup Terus Kita Punya Publikasi Kita Publikasinya Itu Di Top Conference Top Conference Itu Biasanya Di Amerika Jadi Saingan Kita Sama MIT Sama Stanford Kalau S3 Sebenarnya Ranking Kuliah Ranking Kampus Itu Tidak Penting Yang Dilihat Itu Kita Publikasinya Dimana Kalau Dilihat Di CV Di sini Banyak Sekali Publikasi Yang Sudah Dilakukan Ini Modal Untuk Bisa Diterima Di Sana Nah Oh Ya Tadi Saya tanya Secara Umum Apakah Misalnya Tuval Atau ILTS Itu Berapa Kalau Zaman Dulu Saya Itu Tuval Minimal Tuval IBT Minimal 95 Kalau GRI Itu Kuantitatifnya Kalau Enggak Salah Itu Ya Di atas 70% Tapi Yang Bidang Apa Bidangnya Apa Komite Sayang Ini Ya Yang Saya Lupa Tapi Ada Kuantitatifnya Ada Verbalnya Gitu Pak Itu Nah Saya Ceritakan Kembali Apa Yang Dilakukan Daniar Di University Of Chicago Ini Riset Apa Yang Dikerjakannya Jadi Kalau Daniar Ini Bidang Riset Nya Tentang Sistem Terdistribusi Atau Distributed Sistem Kemudian Machine Learning For Sistem Dan Yang Ketiga Sistem For Machine Learning Jadi Ini Berkaitan Sistem Bisa Ceritakan Nggak Daniar Ini Riset Bagaimana Ini Yang Ketiga Buah Ini Oke Yang Pertama Yang Distributed Sistem Ini Itu Kita Fokusnya Di Latency Biasanya Jadi Kalau Kita Mau Read Data Atau Write Data Gimana Data Itu Bisa Selesai Secepat Mungkin Jadi Kita Bisa Utak Atik Dalam Storage Sistem Kayak Hadu Kayak Cassandra Spark Gimana Biar Algoritma Yang Di Dalam Itu Lebih Cepat Lagi Misalkan Kalau Storage Sistem Itu Kan Salah Satu Musuhnya Itu Ada Garbage Collection Kalau Kita Pakai SSD SSD Itu Bakal Ini Bakal Tiba-tiba Sibuk Di Waktu-waktu Tertentu Nah Ketika Dia Sibuk Itu Kita Bisa Mengalihkan I.O Itu Request Ke Device Lain Yang Tidak Sibuk Itu Contoh Simpelnya Seperti Terus Kalau Machine Learning For System Ini Itu Kita Mengimplement Machine Learning Kedalam Sebuah Sistem Misalkan Kedalam Operating Sistem Salah Satu Project Saya Itu Kita Bikin Kayak Tiny Machine Learning Yang Inference Latency Itu Di Angka Microsecond Itu Ditaruh Di Operating Sistem Untuk Ngebantu Scheduling I.O Lebih Bagus Lagi Di Kernel Jadi Masangnya Terus Yang ketiga Sistem For Machine Learning Ini Kita Bikin Sistem Yang Bakal Performanya Bagus Ketika Menjalankan Machine Learning Workload Misalkan Untuk Training Untuk Inference Bisa Kita Bikin Sistem Yang Memang Di Didesign Untuk Menjalankan Task Seperti Itu Jadi Kita Bikin Casing Algorithm Yang Bakal Membantu Inference Inference Itu Menarik Data Dari Model Atau Memang Prediksi Untuk Lebih Jelasnya Daniar Akan Saya Persilahkan Untuk Mempresentasikan Tentang Riset Yang Dilakukan Di Sana Terkait Dengan Silahkan Daniar Untuk Persisikan Kepada Penonton PPT Oke Pak Sudah Kelihatan Pak Sudah Kelihatan Pak Oke Sudah Oke Nah Jadi Kalau Ini pertama Saya Mau Jelasin Tentang Machine Learning Aku Yakin Semua Orang Sudah Tahu Kalau Yang Tradisional Itu kan Decision Tree Ini Weathernya Apa Terus Timenya Apa Terus Ini Decision Oke Kamu Jalan Aja Tapi Kalau Kamu Punya Waktu Waktunya Itu Mepet Mending Kamu Naik Bus Jalan Atau Naik Bus Dia Bakal Memperhitungkan Kamu Harus Jalan Atau Naik Bus Berdasarkan Berbagai Parameter Dalam Bentuk Decision Tree Logikanya Nah Kalau Yang Sekarang Saya Fokus Itu Di Deep Learning Gini Kita Punya Banyak Hidden Layer Punya Banyak Embedding Layer Terus Kita Kasih Input Input Berdasarkan Macem-macem Misalkan Kayak Kalau Mengacu Ke Kondisi Ini Berarti Input Ada Weather Time Hungry Terus Schedule Of The Bus Something Like That Nah Nanti Somehow Setelah Kita Training Dengan Jutaan Dataset Nanti Dia Bakal Ngasih Output Nah Kalau Outputnya Itu Berupa Klasifikasi Berarti Nanti Dia Bisa Membedakan Apakah Mobil Ataukah Bukan Mobil Seandainya Ini Itu Inputnya Sebuah Gambar Jadi Ini Tadi Ini Tentang Machine Ring Nah Terus Operating System Operating System Itu Software Yang Di Layer Yang Paling Dekat Dengan Hardware Misalkan Kita Pakai Android HP Kita Punya Operating System Namanya Android Kalau Kita Pakai Macbook Ada MacOS Nah Sekarang Yang Paling Banyak Dipakai Di Distributed System Di Data Center Itu Sebenarnya Linux Nah Riset Saya Itu Fokus Ke Linux Ini Kalau Kita Mau Ngedit Operating System Itu Sebenarnya Yang Kita Edit Itu Kernelnya Ada Istilahnya Kernel Di Dalam Operating System Terus Riset Saya Itu Gimana Cara Masukin Machine Learning Ini Kedalam Kernel Ada Enggak Kondisi Kondisi Algoritma 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 Dalam Kernel Yang Bisa Kita Replace Dengan Machine Learning Nah Salah Satu Yang Saya Bikin Itu Kita Merubah Scheduling I.O. Di Dalam Kernel Untuk Maka Machine Learning Jadi Kalau Kita Mau Nge-read Data Atau Nge-write Data Ke Disk Atau Ke SSD Itu Kan Namanya I.O. Kita Melakukan I.O. Input Output Nah Itu Ada Queue Terus Bisa Enggak Itu Di Manage Sama Machine Learning Itu Salah Satu Riset Terus Belum Pakai Deep Learning Ini Pakainya Deep Learning Deep Learning Masih Machine Learning Sebenarnya Terus Tantangannya Apa Tantangannya Berarti Harus Cepet Dan Harus Kecil Banget Karena Kita Nggak Mau Kalau Pakai Operating System Mau Buka File Harus Nunggu Detikan Biasanya Langsung Sekejap Dalam Split Milisecond Langsung Muncul Dia Window Itu Yang Mau Kita Buka Jadi Machine Learning Yang Saya Bikin Ini Inference Latency Itu Di Angka Sekitar 10 Microsecond Kalau Image Recognition Misalkan Pakai Resnet Pakai VGG Itu Biasanya Di Second Atau Ratusan Millisecond Jadi Kalau Dibandingin Dengan Microsecond Itu Bisa Dibilang Mungkin Sekitar 10.000 Kali Lebih Cepet Daripada Normal Mesin Learning Pada Umumnya Nah Terus Saya Kerjasama Sama Beberapa Perusahaan Juga Mereka Itu Punya Big Storage System Benar Benar Data Centernya Itu Gede Banget Terus Bisa Nggak Kita Mengoptimasi Storage System Ini Terus Kita Mikirin Di Dalam Storage System Ada Nggak Policy Atau Algoritma Yang Bisa Kita Replace Dengan Machine Learning Sebenarnya Itu Resetnya Simple Tapi Kita Harus Benar Menganalisa Mana Machine Learning Mana Yang Bisa Diganti Terus Ketika Kita Coba Itu Benar Benar Bisa Lebih Bagus Dari Pada Algoritma Sederhana Yang Pakai Heuristik Jadi Istilahnya Kalau Machine Learning Ini Itu Kan Otomatis Kita Kasih Input Tiba Tiba Somehow Dia Memahami Semua Kondisinya Dan Dia Ngasih Output Sebelum Machine Learning Itu Kita Sebutnya Algoritma Heuristik Base Mereka Pakai Heuristik Pakai If Else Banyak 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 Itulah Untuk Menghasilkan Suatu Keputusan Jadi Reset Saya Yang Di Storage System Juga Seperti Itu Kita Menggantikan Heuristik Algoritma Menjadi Machine Learning Method Kalau Training Set Dari Mana Dari Tergantung Tergantung Modelnya Itu Kita Suruh Ngapain Kalau Tadi Misalkan Modelnya Itu Yang Tentang IO Training Set Berarti Kita Saya Dapat Training Set Dari Microsoft Microsoft Mereka Punya Azure Punya Cloud System Yang Gede Banget Asalkan Kita Punya IO Trace Nanti Kita Bisa Ngetrain Scheduler Based On Machine Learning Jadi Tergantung Ini Yang Modelnya Kalau Ini Berarti Machine Learning For System Kalau System Machine Learning Yang Bagaimana Sistem Machine Learning Saya Bikin Cash Saya Bukan Bikin Nambahin Nge-improve Caching Algorithm Yang Sudah Ada Biar Bisa Lebih Optimize Lagi Ketika Menjalankan Machine Learning Jadi Caching Itu Sebuah Policy Untuk Menyimpan Data Yang Terbaru Atau Data Yang Bakal Sering Kita Pakai Ini Biasanya Di Implementasikannya Di RAM Kita Di Memory Atau Kalau Web Browser Itu Ada Cookie Cookie Itu Biasanya Menyimpan Data-data Yang Sering Kita Pakai Nah Ini Terlalu Detail Sebenarnya Kalau saya Jelaskan Jadi Intinya Data Yang Sering Kita Pakai Sama Yang Baru Kita Pakai Itu Bakal Disimpan Dengan Algoritma Gasing Ini Kalau Machine Learning Mereka Kan Punya Beda Datanya Tidak Seperti Data Pada Umumnya Jadi Bisa Nggak Kita Mengeksploitasi Pattern Dari Machine Learning Workload Agar Casing Algoritmenya Lebih Efisien Lagi Seperti Itu Pak Ini Riset Yang Dilakukan PSD Sekarang Iya Saya Ada Tiga Project Itu Saya Punya Empat Murid Jadi Saya Mendesain Apa yang harus Dilakukan Sebenarnya Saya bisa Ngerjain Semuanya Sendiri Cuma Nanti Kelamaan Jadi Sekarang Itu Saya Nyuruh Eh Kamu Ngerjain Ini Terus Ntar Kalau Mereka Sudah Dapat Hasil Eksperimen Saya Analisa Lagi Terus Saya Kasih Tahu Selanjutnya Apa Nah Itu Murid Murid Saya Beberapa Dari GIK Lab Jadi Yang Dulu Saya Maksudnya Murid Ini apa Maksudnya Sebagai Asisten Dalam penelitian Ini Maksudnya Enggak Sipak Ini Lebih Ke Menti Jadi Saya Mentor Mereka Menti Mereka Undergrade Student Oh Undergrade Student Di Chicago Juga Ada Yang Di Chicago Kemarin Ada Dua Orang Yang Dari Chicago Ada Yang Dari Shanghai University Ada Yang Dari India Ada Yang Dari ITB Juga Jadi Kolaborasinya Benar-benar Seru Dari Berbagai Negara Mereka Semua Undergrade S1 Mereka Tujuannya Cuma Pengen Mendapatkan Pengalaman Tentang Riset Terus Kalau Mereka Tertarik Dan Mereka Bisa Perform Well Nanti Mereka Bakal Lanjut S3 Bagaimana Program Program S3 Di Cikego Itu Alurnya Atau Tahapannya Bagaimana Mulai Dari Apakah Juga Ada Yang Namanya Ujian Kulifikasi Kemudian Proposal Seperti Yang Ada Ada Jadi Di Tahun Keempat Insyaallah Tahun Depan Itu Nanti Saya Harus Mempresentasikan Rencana Rencana Apa ya Setelah Proposal Proposalnya Yaitu Proposal Riset Secara Keseluruhan Yang Mau Saya Jadi Indisertasi Itu Seperti Apa Ada Timelinenya Dan Sebagainya Kontribusi Ke Akademiknya Inovasinya Seperti Apa Terus Nanti Di Tahun Kelima Atau Tahun Ke Enam Itu Baru Ini Apa Istilahnya Defense PhD Defense Itu Baru Kita Defense Yang Sudah Kita Bikin Benar Inovatif Benar Benar Hasilnya Bagus Itu Harus Selama Tiga Tahun Iya Bisa Seperti Di Indonesia Kan Tiga Tahun Setiga Tapi Bisa Pratek Bisa Lima Tahun Kalau Disini Rata-rata Enam Tahun Total Jadi Pak Dari Yang Dua Tahun Tadi Kan Tesis Master Yang Empat Tahun Ini Disertasi Biasanya Jadi Bisa Bisa Molor Asalkan Ada Fundingnya Karena Fundingnya Itu Sumber Dan Sumber Dananya Itu Dari Riset Dari Uang Riset Yang Diberoleh Profesor Jadi Asalkan Relasi Kita Sama Profesor Tetap Bagus Hasil Kita Tetap Bagus Profesor Senang-senang Senang-senang Aja Jadi Tujuan Kita Bukan Bener-bener Untuk Lulus Itu Enggak Tapi Lebih Ke Kalau Misalkan Progres kita Udah Terlanjur Menarik Kita Punya Riset Di Banyak Hal Profesor Cenderung Cenderung Kita Beresin Aja Ini Biar Komplit Daripada Cuma Beres Satu Terus Lulus Kalau Di TB Kan Kalau Alu S3 Ada Ujian Kualifikasi Pada Akis Sementar 1 Kemudian Pada Akis Sementar 2 Ada Ujian Proposal Yaitu Menyusun Proposal Kemudian Disidangkan Kemudian Ada Seminar Kemajuan 1 Seminar Kemajuan 2 Seminar Kemajuan 3 Seminar Kemudian Kemudian Sedang Tercutup Sedang Terbuka Nah Kalau Di Amerika Di Cikego Ini Itu Tahap Tadi Tidak Ada Ujian Kulifikasi Enggak Jadi Langsung Ke Proposal Ujian Proposal Seperti Itu Kandidasi Istilahnya Kandidasi Itu Yang Proposal Tadi Terus Abis Itu Defense Oh Langsung Defense Ya Ada Dan Ada Keharusan Misalnya Harus Submit Paper Ke Jurnal Berapa Buah Biasanya Dua Atau Tiga Jurnal Internasional Pasti Itu Ya Tapi Sebenarnya Ada Beberapa Kasus Teman Saya Juga Ada Karena Memang Nature Of Research Sulit Sekali Untuk Publish Jurnal Jadi Walaupun Enggak Publish Enggak Apa-apa Asalkan Memang Riset Kita Itu Benar-benar Ada Hasilnya Ada Ada Inovasinya Publikasinya Itu Walaupun Bukan Dalam Bentuk Jurnal Tapi Dalam Bentuk Disertasi Tadi Selama Danier Menempuh Sudah Dua Tahun Tiga Tahun Di CKW Sudah Berapa Kali Konferen Ini Dua Kali Kalau Kejurnal Sudah Ada Jurnal Itu Jurnal Itu Enggak Si Jadi Fokusnya Kita Ini Mungkin Memang Di bidang Saya Di Sistem Kita Lebih Ke Konferen Jadi Ketika Paper Itu Memang Sudah Diterima Di Konferen Itu Sebenarnya Kita Bisa Extend Ke Jurnal Tapi Target Utamanya Ke Konferen Itu Cukup Sebenarnya Kalau S3 Di CKW Ini Ada Kuliah Di Kelasnya Enggak Atau Mumang Ini Semuanya Riset Semua Waktu Dua Tahun Awal Tadi Itu Kita Harus Ngambil Sembilan Kelas Tapi Kebanyakan Kelasnya Itu Riset Tentang Tentang Bidang Kita Tidak Ada Kuliah Kuliah Seperti Tatap Muka Tidak Ada Cuma tugasnya Itu tugas Riset Nanti Ngebaca Paper Atau Diskusi Tadi Daniel Menerima Bukan Besiswa Namanya Tapi Semacam Gaji Namanya Steppen Jadi Ada Kewajiban Untuk Melakukan Teaching Assistant Mengajar Di Undergraduate Itu Sebenarnya Kalau Dibilang Kewajiban Juga Bukan Teaching Assistant Tergantung Advisor Kita Misalkan Prof. Haryadi Mau Ngajar Atau Nggak Quarter Ini Kalau Emang Iya Kadang Nyuruh Saya Bantuin Kadang Jadi Cuma Santai Masalah Itu Kuliah Apa Kuliah Kalau Prof. Hary Itu Ngajarnya Operating System Sama Distributed Sistem Satu Ya Terus Prof. Haryadi Bakal Nanya Kamu Pengen Ke Akademia Terus Ngajar Atau Nggak Kalau Jawabannya Iya Kita Cenderung Disuruh Teaching Assistant Tadi Biar Kita Itu Punya Pengalaman Gimana Ngehandle Murid Tapi Itu Termasuk Bagian Dari Yang Namanya Stipen Itu Tadi Jadi Kemudian Selain Itu Ada Kewajiban Juga Ya Itu Kan Digaji Tadi Jadi Melakukan Pekerjaan Seperti Pekerjaan Riset Jadi Daniel Melakukan Riset Dari Riset Digaji Untuk Biar Hidup Selama Studi Di Sidi Di Cikigo Itu Cukup Itu Kan Daniel Sudah Bekeluarga Sudah Punya Anak Biaya Gaji Yang Perlu Itu Cukup Untuk Hidup Amerika Sejujurnya Ini Biar Teman-teman Lebih Tertarik Itu Sekarang Itu Sekitar Dua Kali Lipatnya LPDB Oh Ya Jadi Alhamdulillah Saya Tahu LPDB Dapat Berapa Kalau LPDB Dapatnya Tahun Lalu Itu Saya Lihat Maksimum 1500 $1.500 Dollar Per Perbulan Perbulan Untuk Biaya Hidup Oh Gitu Jadi Kalau Danier Dari gaji Itu Dua Kalinya Tiga Ribuan Begitu Selain Melakukan Riset Itu Ada Juga Pekerja Perkirian Proyek Juga Enggak Dengan Perusahaan Di Amerika Kita Itu Riset Sebenarnya Itu Sama Perusahaan Perusahaan Itu Tadi Pak Microsoft Net App Seagate Jadi Mereka Itu Partner Kita Ketika Publikasi Nanti Mereka Itu Juga Bakal Nyempil Di Paper Kita Danier Tadi Selama Di Amerika Jadi Saya Tayangkan Beberapa Foto Di Sana Sebelum Kita Lanjutkan Bincang Bincang Oke Ini adalah Beberapa Foto Di Amerika Ini Masih Di Kampus Cikego Ya Iya Pak Nah Ini Danier Sedang Dimana Ini Lagi Attending Conference Di San Diego San Diego Ketika Master Iya Masih Dua Tahun Awal Nah Ini Bersama Siapa Ini Itu Sama Ada Teman CS Ini Anak Indonesia Semua Ada Dua Anak ITB Juga Tapi Mereka Bukan Danierini Gak Lupa Jaket Hini F Ya Saya Gak Punya Jaket Minta Sekali Dengan Jaket Himpunan Masih Informatikanya Sudah Sampai Ke Amerika Jaketnya Halo Para Alumni Informatika Masih Informatika Jaket Himpunan Kalian Sudah Sampai Ke Cikego Ini Di Mana Ini Di Salah Satu gedung Di Dalam Kampus Oh Kalau Yang Ini Di Depannya Purpus Waktu Musim Dingin Nah Ini Ketika Internship Di Seaget Wah Sampai Ke Sini Juga Apa Di Ini Itu Yang Baru Selesai Kita Ngembangin Namanya Cortex Cortex Itu Sebuah Kayak My SQL My SQL Itu Database Tapi Di Diperuntukkan Untuk Distributed System Siget Itu Kan Perusahaan Hardisk Dia Tau Slow Hardisk Terus Mereka Juga Pengen Bikin Software Yang Benar-benar Bisa Optimize Untuk Hardisk Hardisk Mereka Itu Jadi Jadi Disini Internshipnya Berapa Lama Disini Dua Setengah Bulan Juga Ini Rata-rata Internshipnya Dua Setengah Bulan Disana Ya Nah Ini Internship Dimana Ini Di VMware 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 Itu Bisa Dibilang Pecahnya IBM Apa ya Dulunya Itu Ya Kalau Nggak Salah Tapi Sekarang Dia Itu Perusahaan Sendiri Gede VMware Ini Fokusnya Ke Reset Semua Yang Dikerjain Itu Reset Dan Keren Hasil Produknya Yang Saya Kerjain Waktu Itu Di Distributed System Juga Gimana Kalau Misalkan Kita Punya Data Satu Tera Kita Bisa Nggak Masukin Itu Masukin Itu Ke Microsoft Excel Kan Nggak Bisa Pak Yang Saya Bikin Dulu Itu Mirip Microsoft Excel Tapi Kompleks Banget Belakangnya Itu Dengan Data Satu Tera Itu Kita Bisa Bikin Graph Itu Dalam Hitungan Kurang Dari Dua Detik Jadi Langsung Ada Graph Diganti Histogram Diganti Barchart Diganti Pychart Pokoknya Untuk Analisa Nah Ini Internship Di Microsoft Ya Ini Di Microsoft Ini Yang Saya Bilang Tadi Saya Dapat IOT Traces Dari Microsoft Ini Risetnya Tentang Input Output Terus Kita Mengoptimasi Policy Untuk Scheduling Biar Biar Microsoft Di Kota Mana Ini Microsoft Di Kota Mali Oh Di New York Ini Daniar Dengan Anak Pertama Baru Satu Ya Daniar Sebenarnya Sudah Dua Sudah Dua Sudah Lahir Alhamdulillah Sudah Sudah Satu Tahun Umurnya Sudah Dua Orang Sekarang Ini Yang Sulung Ini Umur Berapa Sekarang Sekarang Tiga Tahun Oh Ya Nah Istri Daniar Ini Juga Alumni Stay Alumni Stay Elektro Elektro Angkatan 2012 Oh 2012 Dari Tenggalek Juga Enggak Dari Bandung Ini Di Kota Mana Chicago Ini Di Chicago Oke Nah Itu tadi Beberapa Foto Yang Saya Tayangkan Ya Saya Ambil Dari Akun Facebook Daniar Daniar Selama Studi Di Amerika Apalagi Amerika Dikenal Sebagai Negara Yang Sering Sekali Ada Yang Namanya Diskriminasi Rasial Daniar Pernah Enggak Mengalami Selama Studi Di Chicago Ini Semacam Diskriminasi Rasial Baik Itu Sebagai Seorang Asia Atau Seorang Muslim Atau Sebagainya Kalau Kebetulan Belum pernah Tapi Saya dengar Ada Teman Tapi Jarang Memang Ada Tapi Saya Belum Pernah Saya Solat Biasanya Di kantor Di ruang Kosong Mereka Santai Istri Saya Pakai Jilbab Keliling Area Sekitar Perumahan Juga Santai Tidak Ada Masalah Tapi Mungkin Karena Ini Pak Karena Kita Itu Hidupnya Di Lingkungan Kampus Saya Cuma Tiga Menit Jalan Kaki Sampai Kampus Patrolinya Polisi Itu Paling Gede Se Chicago Jadi Universitas Kami Itu Punya Polis Departemen Sendiri Itu Tiap Beberapa Menit Sekali Ada Polisi Yang lewat Terus Di Jalan Jalannya Banyak Orang Indonesia Di Cikago Ada Mungkin Sekitar 40 50 Ada 40 ribu 40 Orang 50 40 Orang 40 ribu Ada PPI Ada 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 Aktif Enggak Di PPI Enggak Karena Karena Ini kan Lagi Pandemi Ini Juga Bingung Mau Ngapain Kegiatannya Jadi Mungkin Nanti Ketika Sudah Normal Saya Pengen Nanti Ketika Sudah Sampai Di Cikego Waktu Studi Pernah Pulang Ke Indonesia Pernah 3 Sampai 4 Kali Kalau Misalnya Pak Sering Juga Pulang Dulu Waktu Belum Pandemi Pak Nah Ada Rencana Kalau Sudah Selesai PhD Di Sana Ini Rencananya Apa Apa Menjadi Periset Di Amerika Atau Pulang Atau Kerja Di Perusahaan Internasional Internasional Jadi Ada Tiga Rencana Yang Saya Belum Tau Yang Pertama Itu Bikin Startup Jadi Sekarang Saya Lagi Bikin Sama Teman Nanti Mungkin Sekitar Dua Tahun Lagi Baru Selesai Gimana Untuk Di Indonesia Sekarang Kita Nyiapin Blueprint Terus Insyaallah Mulai Tahun Depan Kita Coba Nyari Investor Kalau Misalkan Dapat Mungkin 2 Juta Dollar Nanti Saya Mau Pulang Membangun Startup Nah Opsi Yang Kedua Saya Masuk Ke Akademia Karena Saya Senang Riset Senang Ajar Nanti Saya Stay Di US Terus Saya Bisa Ngambil Murid-murid Dari Indonesia Seperti Prof Haryadi Jadi Saya Bisa Ngebina Anak-anak Yang Mau Riset Terus Yang ketiga Biar Sustainable Jadi Ada Rencana Nanti Kalau Sudah Selesai Akan Mengambil Masih-masih Sua Dari Indonesia Untuk Studi Di Sana Sebagai Seperti Hanya Profesor Haryadi Tadi Kalau Profesor Haryadi Itu Bidang Feel Bidang Apa Bidang Security Atau Bidang Operasi Dulunya Itu Waktu Beliau Disertasi Kalau Nggak Salah Ingat Itu Networking Terus Beliau Juga Belajar Distributed System Sama Operating System Itu Baru-baru Ini Terus Baru-baru Ini Banget Beliau Nyuruh Saya Belajar ML Machine Learning Akhirnya Beliau Juga Ke Bidang Machine Learning Juga Vincent Martin Masih Di Cikigo University Masih Pak Masih Itu Saya Sering Ketemu Sama Dia Kemarin Malam Juga Ngobrol Sampai Jam 11 Malam Bidang Risetnya Sama Vincent Martin Pak Vincent Martin Itu Di Duke University Pak Oh Bukan Di Cikigo University Bukan Kalau Yang Martin Lutaputra Sama Ray Andrew Sien Nurat Kalau Bapak Kenal Itu Di Chicago Bukan Yang Saya Tau Kan Vincent Martin Asisten IRK Dulunya 2009 Kalau Enggak Itu PSG Juga Sekarang Sekarang Hampir Lulus Kayaknya Mau Lulus Tahun Ini Kalau Enggak Awal Tahun Depan Secara Umum Dan Senang Tinggal Di Chicago Dan Amerika Pada Umumnya Alhamdulillah Seneng Tapi Masakan Indonesia Itu Yang Bikin Kangen Pulang Tapi Kan Ada Istri Yang Masak Masakan Indonesia Tapi Tetap Beda Kalau Di Pinggir Jalan Di Indonesia Langsung Beli Bebek Goreng Beli Ayam Goreng Selama Amerika Sudah Kemana Aja Sudah Sudah Kan Ada Orang Yang Pernah Di Amerika Lalu Dia Nyiwa Mobil Kemudian Menyusuri Berbagai Negara Bagian Sudah Pernah Alhamdulillah Belum Pernah Tapi Saya Ada Mobil Cuma Kayak Gimana Ya Pak Pengennya Itu PhD Selesai 70% Baru Santai-santai Gitu Sekarang Kalau Mengajar Daniar Itu Setiap Semester Dikasih Mengajar Kalau Tahun Lalu Itu Saya Sekali Dalam Setahun Tahun Sebelumnya Itu Mungkin Dua Kali Dalam Setahun Tahun Ini Jadi Enggak Tentu Pak Kadang Mungkin Satu Satu Kali Dalam Setahun Itu Pun Cuma Selama Dua Minggu Pak Jadi Selama Dua Minggu Itu Kita Ngajar Habis Itu Selesai Seperti Apa Guliah Di Sana Apa Sama Seperti Di ITB Kalau Yang Secara Umum Itu Mirip-mirip Tapi Ada Satu Materi Yang Killer Itu Tentang Matematikanya Tentang Algoritma Misalkan Atau Tentang Discretemate Wih Itu Susah Minta Ampun Saya Sampai Nanya Ke Mahasiswa S2 Di ITB Di UI Itu Juga Gak Bisa Ngerjain Memang Matematikanya Itu Levelnya Beda Banget Kalau Algoritma Kita Harus Proving Dan Proving Itu Matematika Semua Sudahlah Susah Matematikanya Harus Kuat Itu Ya Betul Betul Banyak Tubes Juga Gak Seperti Ini ITB Kalau Tubes Hampir Gak Ada Mereka Biasanya Kalau Kita Ngambil Kelas Kan Disuruh Bikin Satu Proyek Itu Proyek Riset Aja Tapi Berkelompok Atau Perorang Seringnya Perorangan Karena Setiap Orang Punya Riset Masing-masing Dan Sebagai Terakhir Sebelum Kita Tutup Apa Pesan Dan Dan Tip Dari Dan Bagi Alumi Mahasiswa Indonesia Yang Ingin Melakukan Studi Ke Amerika Khususnya Kalau Ke Cikego Oke Yang Pertama Jangan Takut Nyoba Pokoknya Dicoba Aja Daftar Terus Yang Kedua Meskipun Belum Punya Biasiswa Ya Yang Kedua Ini Yang Tentang Biasiswa Jadi Kalau Emang Bingung Masalah Biasiswa Langsung Aja Fokus Daftarnya Ke PhD Program Setelah S1 Enggak Butuh S2 Kalaupun Kalian Pernah S2 Nanti Itu Harus Ngambil S2 Lagi Di US Misalkan Saya Ngambil S2 Di ITB Terus Saya Maksudnya PhD Program PhD Program Itu Mau Kita Punya S2 Atau Enggak Itu Tetap At Lest 5 Tahun Jadi Mending Kalau Emang Mau PhD Program Itu Dari S1 Langsung Lanjut S3 Jadi Kalau Kita Sudah S2 Ke Amerika Mengambil PhD Tetap S2 Lagi Betul Sekali Tapi Itu Semuanya Waktunya 5 Tahun 5 Tahun Minimal Dan Itu Kesemua Kampus Mau Kampus Manapun Nomor Berapapun Semakin Semakin Bagus Research Lab Biasanya Dananya Semakin Tinggi Fundingnya Semakin Tinggi Dan Kamu Nanti Bakal Lebih Enjoy Karena Kalau Misalkan Fundingnya Terbatas Kamu Segera Lulus Tapi Kalau Fundingnya Akan Santai Misalkan 7 Tahun Gak Bapak Kayak Provider Provider Itu 7 Tahun Kalau Gak 8 Tahun Lulus S3 Ada Tips Lainnya Tips Percaya Diri Kalau Ada Penonton Yang Pengen Nih Ingin Untuk Melakukan Studi Ke CKG University Apakah Daniar Bersedia Untuk Dihubungi Silahkan Email Saya Kalau Misalkan Tulis Email Di Deskripsi Di Bagian Deskripsi Di Youtubenya Itu Ya Siapa Tau Kan Ada Yang Ingin Melanjutkan Studi Ke University University of Chicago Baik Daniar Baik Daniar Bincang-bincang Kita Sangat Menarik Malam Ini Banyak Sekali Sharing Yang Diperoleh Dari Pengalaman Daniar Mulai ketika Mengikuti Internship Selama S1 Kemudian Mendapatkan Kesempatan Studi Di Chicago University Meskipun Tidak Tidak Lewat Deliberah Siswa Tapi Istilahnya Itu Stepen Atau Kerja Jadi Digaji Dari Bekerja Sebagai Masjidah PhD Di Sana Kemudian Pengalaman Riset Yang Sedang Dilakukan Di Chicago University Nah Para penonton Semua Sampai Di Sini Jumpa Kita Malam Ini Jadi Saya Malam Ini Kalau Di Amerika 12 jam Sekarang Ini Kalau Di Bandung Pukul 9.15 Malam Di Amerika Pukul 9.15 Pagi Masih Hari Sabtu Pagi Di Indonesia Sudah Malam Minggu Ini Besok Sudah Hari Minggu Nah Sampai Disini Jumpa Kita Sampai Ketemu Lagi Pada Bincang Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih Adanya Terima kasih